Halo semuanya kembali lagi di channel gua di Mekanik Audio 93 Di video kali ini gua bakalan sharing cara pemasangan alarm Apanza 2006 Kenapa gua selalu sharing cara pemasangan Apanza Karena kebanyakan dari kalian itu menanyakan Bang kenapa warna kabelnya sama Apanza ini beda sama Apanza ini beda Maka dari itu saya membuatnya bermacam-macam Biar kalian semua bisa mengikuti cara yang sama kabelnya Jadi kalian ikutin aja tutorialnya Jangan lupa like share dan subscribe nya Oke disini yang pertama Seperti biasa kita pasangkan dulu strum langsungnya ya Untuk strum langsung dari mobil Bawaan mobil alarmnya Warnanya merah Jadi untuk memastikannya kita harus mengeceknya Menggunakan test pen Apa strumnya masih ada atau tidak Kalau masih ada kita sambungkan ke kabel warna merah Dari alarm yang akan kita pasang Dan digabungkan dengan kabel warna kuning dan kuning strip hitam Lalu setelah disambungkan kalian solasi Maaf disini lagi hujan Jadi suaranya agak berisik Usahakan pada Pada pemasangan strum ini Solasinya harus Benar-benar rapi Dan yang kedua Kita pasangkan kabel masa Untuk kabel masa Warnanya hitam Dari alarm bawaan mobil Dan kita pasangkan ke kabel warna hitam Dari alarm yang akan kita pasang Yaitu alarm universal Untuk pemasangan kabel hitam ini Kita gabungkan dengan kabel warna orange dan orange strip hitam Kenapa digabungkan Karena untuk avanza ini Untuk arus central locknya itu Menggunakan arus positif dan negatif Atau main strum masa Jadi bolak-balik ya Dan setelah kalian sambungkan Lalu solasi dengan rapi Untuk selanjutnya Ini adalah kabel warna biru Dan kabel warna hijau Apa fungsi kabel warna biru dan hijau ini? Ini adalah kabel central lock Kabel central lock di pintu Yang tadi saya maksud yaitu Kabel strum masa Yang mainnya main strum masa Atau main arus positif dan negatif Kita pasangkan ke kabel warna putih Dan putih strip hitam Dari alarm yang akan kita pasang Sebelum kita pasang Kita colokkan dulu soketnya Ke modul alarm yang akan kita pasang Setelah itu Kita cek remotenya berfungsi atau tidak Kalau terberbunyi suara di alarmnya Bunyi suara relaynya Lalu Kita pasangkan kabel warna putih Dan kabel warna putih strip hitam Ke kabel warna biru Dan kabel warna hijau Setelah disambung Jangan dulu disolasi Kita cek dulu Apakah buka tutupnya central lock Itu sudah benar atau tidak Jika sudah benar Lalu kalian langsung solasi saja Dan jika belum benar Kalian tinggal dibalik saja Posisinya Yang warna putih ke hijau Yang warna putih strip hitam ke biru Atau dibalik Kebalikannya Jika posisi central locknya terbalik Maksudnya bagaimana Jadi misalkan Kalau kita kunci Dari remote Posisi central lock Malah terbuka Nah itu tinggal dibalik saja Dan selanjutnya Kita pasangkan kabel warna putih Ke kabel warna kuning Dari alarm bawaan mobil Ini adalah Kunci kontak on Jadi pas kita Kunci kontak on Kita tes Menggunakan tes fan Lalu pasangkan Ke kabel warna putih Dari alarm Yang akan kita pasang Atau alarm universal Semoga penjelasan ini Bisa kalian pahami Dan mengerti Dan setelah disolasi Kita pasangkan kabel Warna hijau Strip kuning Apa hijau strip kuning ini Ini adalah Kabel hajar Kabel sen kanan Dan sen kiri Jika kalian mengetesnya Disini Strumnya Tidak akan keluar Kenapa Karena Di atas Soket Di atas Yang Di atas kabel ini Terdapat dioda Jadi untuk menahan Arus dari Sen Menuju Alarm Jadi untuk Memastikannya Kalian Kupas dulu Solasi Yang berada Di atas Kabel tersebut Disitu terdapat Dua kabel Untuk sen kanan Dan sen kirinya Nah disini Terdapat dioda Ini disambungkan Ke kabel warna coklat Dari alarm Yang akan kita pasang Atau Alarm universal Warna coklat Itu ada dua Jadi kalian bisa Menyambungnya Langsung ke atas Sebelum dioda Atau Sesudah dioda Kalau sesudah dioda Kabelnya hanya satu Kalian pasang aja Satu Yang satu lagi Tidak dipasang Juga tidak apa-apa Karena Mewakilkan Kanan dan kiri Tapi jika kalian Memasangnya Tanpa dioda Kalian harus Memasangnya Kanan dan kiri Dipasangkan Kabelnya Dua-duanya Warna coklatnya Oke selanjutnya Kita pasangkan Kabel sweet pintu Kabel sweet pintu Dari mobil Yaitu warna biru Biasanya Warna biru Striputi Jadi untuk Pengetesannya Tespen Kita masukkan Ke strum langsung Lalu kita tempelkan Tespen Ke Warna biru Lalu Pijit sweetnya Apakah berkedip Atau tidak Jika berkedip Berarti Untuk Kabel Sweet pintunya Benar Lalu kita pasangkan Ke kabel Warna biru Dari alarm Yang akan Kita pasang Setelah Setelah tersambung Jangan lupa Disolasi Ingat ya Pada solasi Harus rapi Harus benar-benar Rapi Jangan sampai Ada yang Telanjang Kabelnya Karena bisa Mengakibatkan Konsleting Dan untuk Kabel Hijau ini Satu Tidak Terpakai Itu adalah Kabel Klakson Jadi untuk Bawaan Mobil Ke Klakson Nah ini Adalah Kabel Induk Yang besar Ini Saya Potong Jangan Lupa Disambungkan Atau Disatukan Kenapa Karena Kabel Induk Ini Adalah Kabel Stutter Kabel Stutter Jadi Kalau Misalkan Kita Tidak Disambungkan Mobil Tidak Bisa Distutter Tapi Jika Kalian Sudah Paham Kabel Ini Bisa Berfungsi Lagi Menggunakan Relay Kaki 5 Untuk Anti Stutter Dari Alarm Yang Disambungkan Ke Kabel Kuning Dari Alarm Tapi Jika Kalian Belum Paham Menggunakan Engine Cut Untuk Anti Stutter Kalian Bisa Langsung Pasangkan Saja Jadi Tinggal Disolasi Yang Rapi Ingat Ya Ini Karena Ini Strum Besar Jadi Jangan Sampai Solasinya Terlanjang Harus Benar Rapi Tidak Boleh Ada Yang Telanjang Dan Selanjutnya Kita Pasangkan Kabel Sirine Kabel Sirine Ini Saya Pasangkan Di Bawah Kap Mesin Di Depan Lalu Dijalurkan Ke Bagian Alarm Yang Akan Kita Pasang Lalu Disambungkan Ke Kabel Warna Pink Dari Alarm Yang Akan Kita Pasang Atau Alarm Universal Potong Potong Secukupnya Dan Jalurkan Dengan Rapi Jangan Sampai Kabelnya Klewer Klewer Kemana Mana Kita Pasangkan Ke Kabel Warna Pink Kemudian Kemudian Kita Solasi Kita Cek Dulu Apakah Bunyi Atau Tidak Jika Sudah Bunyi Berarti Sudah Terpasang Dengan Baik Dan Jika Belum Bunyi Kalian Harus Mengecek Di Depan Apakah Benar Atau Tidak Pemasang Setelah Itu Kita Pasangkan Indikator Lampu Untuk Mengetahui Bahwa Alarm Aktif Atau Tidak Jadi Yang Pertama Kita Copot Dulu Dudukan Lampu Indikator Pada Bawaan Mobil Lalu Kita Ganti Dengan Indikator Lampu Alarm Universal Yang Akan Kita Pasang Dan Setelah Dipasang Kita Colokkan Soket Indikator Lampu Ke Alarm Kemudian Kita Pasangkan Soket Pada Bagian Yang Kecil Ini Ini Adalah Sweet Contact On Dan Satu Lagi Yang Terakhir Ini Adalah Kabel Warna Orange Itu Adalah Kabel Untuk Rem Jadi Untuk Auto Lock Jadi Pada Saat Kita Maju Kendaraan Dan Kita Saat Rem Mobil Langsung Mengunci Otomatis Jadi Pertama Kita Harus Cek Dulu Kabel Sweet Rem Nya Sweet Rem Berada Di Atas Pedal Rem Di Atas Disitu Terdapat Soket Kita Cek Menggunakan Test Van Jika Di Rem Menyala Kita Sambungkan Ke Kabel Yang Itu Jangan Sampai Pada Strum Yang Standby Disitu Ada Strum Langsung Dan Satu Lagi Adalah Kabel Menuju Sweet Rem Karena Kabel Kurang Panjang Kita Sambungkan Dengan Kabel Lain Lalu Setelah Itu Kita Solasi Dan Pas Kan Kabel Secukup Kita Cek Dulu Lalu Kita Rem Kalau Menyala Dengan Benar Itu Adalah Kabel Sweet Rem Lalu Kita Pasangkan Ke Kabel Warna Orange Jangan Lupa Disolasi Juga Ingat Ya Pada Saat Pemasangan Ini Videonya Jangan Skip Kenapa Karena Kalau Di Skip Skip Kalian Tidak Akan Paham Atau Mengerti Dan Untuk Kabel Yang Tidak Terpakai Kita Potong Aja Setelah Itu Kita Colokan Kabel Nya Atau Soket Nya Ke Alarm Yang Sudah Terpasang Tadi Jika Sudah Beres Kita Colokan Kemudian Kita Tes Lagi Alarm Apakah Sudah Benar Atau Belum Dan Setelah Itu Kita Rapihkan Disolasi Ya Oke Cukup Sampai Disini Saja Videonya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribenya Saya Ucapkan Terima Kasih Pada Kalian Semua Semoga Bermanfaat Terima Sampai